Intro Bape menyetujui kesepakatan bergabung dengan Madrid secara gratis Laporan yang keluar dari Jerman menunjukkan bahwa Kylian Bape telah setuju untuk bergabung dengan Real Madrid Orang Perancis itu tentu saja saat ini sedang melakukan perdagangan di Paris dengan PSG Tetapi sekarang dalam 6 bulan terakhir dari kontraknya saat ini Baru-baru ini dilaporkan bahwa PSG dan juga Bape sedang dalam pembicaraan mengenai perpanjangan jangka pendek Tetapi sekarang tampaknya tidak demikian Dan dengan Bape dalam 6 bulan terakhir kontraknya, ia dapat menandatangani perjanjian prakontrak dengan klub asing Dan tampaknya telah melakukannya dengan Real Madrid Outlet German Build menyatakan laporan sebagai eksklusif Menyatakan bahwa Kylian Bape telah menyetujui kesepakatan untuk bergabung dengan Real Madrid sebagai agen bebas di musim panas Dan mereka mengatakan dia akan mendapatkan 50 euro setahun Jika Bape memang ditetapkan untuk menandatangani kontrak dengan Madrid di musim panas Apakah Los Blancos masih akan mengejar Erling Haaland ketika klausul pelepasannya menjadi aktif? Ini akan di atas kertas, memberi Madrid serangan paling mematikan di dunia sepak bola untuk TKD berikutnya atau lebih Namun menurut pendapat Gerard Piqué dari Barcelona, baik Haaland maupun Bape tidak akan bermain di pinjam sama Itu opini saya, bukan informasi Tapi mereka adalah dua pemain yang akan bertarung memperebutkan Balon Dior Juga jika Haaland dan Bape bergabung dengan Madrid Di mana itu akan meninggalkan Karim Benzema Yang telah berada dalam performa terbaik dalam karirnya selama beberapa tahun terakhir Seberapa besar PSG memenangkan Liga Champion? Paris Saint-Germain akan memulai leg pertama mereka melawan Real Madrid dalam pertandingan babak 16 besar Liga Champion dalam waktu kurang dari 3 minggu Ini adalah tes pertama yang akan mengetahui apakah penambahan Lionel Messi selama musim panas dilihat sebagai sukses atau gagal Dalam sebuah wawancara dengan L Equipping, manajer Lucien Favre berbicara dengan outlet media Prancis tentang peluang klub ibu kota memenangkan kompetisi dengan squad mereka saat ini Sulit membuat bintang terlari seperti di PSG Anda harus beradaptasi dengan pemain Anda dan menemukan solusi terbaik Tugas pelatih adalah menemukan sistem terbaik untuk membuat Limar, Messi, dan Bape bermain bersama Kata Favre Mereka masih membuktikan melawan City di babak kondisian kruk bahwa mereka bisa melakukannya Dan saya pikir di pertandingan besar mereka bisa memobilisasi PSG masih menghadapi berbagai pertanyaan tentang mereka belum konsisten di bawah Mauricio Pochettino Juga jika mereka tidak menambahkan ke London Tottenham Hotspur tamwe Ndombele Akan ada pertanyaan tentang apakah lini tengah ini dapat bertahan tanpa Marcio Ferrati jika dia cedera atau diskors Terlepas dari pertanyaan tentang Pochettino Favre percaya bahwa PSG dapat mencapai final Seperti yang dilakukan ahli taktik Argentina ketika ia memimpin Tottenham pada 2019 Saya pikir Mauricio Pochettino akan lebih meningkatkan keseimbangan tim Saya menyukainya, kata Favre Dia telah menyingkirkan kami di Liga Champion bersama Tottenham Loris sangat besar saat kembali Kami memiliki 10 peluang, mereka menderita tidak seperti sebelumnya Mereka bisa mengambil 4 atau 5 tetapi itu indah Baik Pochettino dan klub ibu kota ingin kembali ke final turnamen itu Tetapi mereka ingin berada di pihak yang menang kali ini Hasil pertandingan Liga 1 PSG melawan Lile PSG melakoni pertandingan tandang di Liga 1 melawan Lile Di Stadion Pierre Mauroy pada Senin 7 Februari 2022 Pukul 3 waktu Indonesia Barat Berikut ulasannya, selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 Kemudahan skill dribblenya membuat semua mata yang memandang terpukau. Pergerakan Messi dan arah giringan bola susah sekali untuk ditebak. Dan tak jarang banyak klub selalu mengincar Messi dan mematikan pergetakan dengan menjogak ketat minimal 2 hingga 3 orang pemain. Bola yang dia kuasai selalu lengket di kakinya sehingga musuh sering kewalahan untuk menghentikan ataupun merebut bolanya. Saat penyerang Paris Saint-Germain Lionel Messi menguasai bola, pemain bertahan lawan pasti akan merasa gelisah tentang apa yang akan dilakukan pemain Argentina itu. Messi melakukan aksi solo yang luar biasa di babak pertama pertandingan babak 16 besar Coupe de France, PSG melawan OGC Nice. Meskipun dia tentu saja membuka penonton practice princess, dia akhirnya kehilangan penguasaan bola di akhir urutan. Messi menyelesaikan paru pertama pertandingan dengan 33 operan selesai dan 4 dribble sukses dicatat. Terima kasih telah menonton!